Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita bakal langsung review ke aplikasi Zipmax ya temen Jadi kalau misalnya kamu ikutin video sebelumnya, kita udah cek apakah ini aplikasi yang legal atau enggak dan beroperasi secara resmi atau enggak Nah sekarang kita bakal langsung review ke aplikasinya Nah kalau misalnya kamu masih belum tau yang mana logonya, logonya ini ya temen Yang ada lambang hitam dan putih dan membentuk dua kotak ini Kamu tinggal buka di sini Zipmax Nah ini salah satu fitur yang aku suka dari aplikasi ini yaitu kamu bisa login menggunakan sidik jari Di sini aku tinggal tempel jariku lalu kita bisa login seperti biasa Menurut aku ini fiturnya mantep banget ya temen Jadi kita nggak perlu ribet-ribet masukin password Nah kalau misalnya kamu lihat di sini, sekarang total walletku udah bertambah menjadi 50 ribu Karena kemarin aku coba melakukan pengisian ya temen Nah yaudah kita bakal langsung lihat aja Kalau misalnya di halaman utama ini, ini merupakan promo-promo yang bisa kamu manfaatin ya Kamu bisa baca-baca di sini, free trading fee, kemudian di sini juga ada event Terus juga di sebelah sini juga bisa dapat deposit 300 ribu Kamu dapat cashback 30 ribu Nah kalau misalnya di bagian kedua, ini adalah zip up Ini yang kemarin kita cek di mana kita bisa naruh uang kita di sini Dan kita bakal mendapatkan bunga harian ya temen Di zip up plus ini Kalau misalnya kita pencet get started Nah di sini kamu bisa langsung membeli crypto yang bakal kamu gunakan ke zip up plus ini Nanti kita mungkin bakal coba masukin uang ya temen Nah refer a friend ini, ini merupakan kode referral Kalau misalnya kamu menggunakan kode referral ini Nanti kamu bisa dapat bonus untuk berinvestasi ya temen Nanti aku bakal tulis di kolom deskripsi Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi Ini account summary kita adalah jumlah saldo yang kita miliki di balance kita Di sini kamu bisa lihat aku memiliki 50 ribu IDR Kamu juga bisa atur jadi USDT ya di sini Yaitu 3,32 sekian Kalau misalnya kita atur lagi, IDR menjadi 50 ribu rupiah Nah kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah Di sini ada zip up plus, zip lock, kemudian zilang, zip world Nah kalau zip up plus kan yang tadi Kita mendapatkan bonus harian Atau kita mendapatkan return harian Kalau zip lock ini, ini sistemnya seperti deposito Di mana dana kita bakal dikunci ya temen Jadi kita gak bakal bisa menarik uang kita Kalau misalnya zip up plus itu kamu masih fleksibel dan bisa ditarik kapanpun Kalau misalnya ke bawah di sini ada frequently asked questions Kamu bisa baca-baca di sini Kalau misalnya ke bawah lagi Ini merupakan announcement dan juga berita-berita mengenai cryptocurrency Nah kalau misalnya bagian market ini Ini adalah daftar semua cryptocurrency Kamu bisa tinggal pencet all di sini Ini kamu bisa lihat BTC Sekarang harganya ada di angka 306 juta sekian ZMT yaitu token milik zip max nya ya Di sini kamu bisa lihat harganya itu di angka sekitar 8.900 Kalau misalnya kita menyimpan berapa ZMT Itu nanti kita bisa dapat bonus trading fee nya lebih murah Terus juga dapat bunga lebih tinggi dan sebagainya ya Kamu bisa cek ke website nya langsung Nah di sini kamu juga bisa cek bintang Bintang ini artinya yang kamu tandain ya Nah kalau misalnya kamu tandain bintang di sini Ini artinya kamu favorit Mungkin di sini kita taruh ETH, BTC Kemudian katakan kita taruh di USDT Nah kalau misalnya kita cek ke bagian bintang ini Ini udah ada coin-coin yang udah kita tandai menjadi favorit ya man Nah kalau zip up plus ini adalah Coin-coin yang bisa kamu masukkan ke zip up plus Dan kamu bakal mendapatkan return harian ya man Di sini kamu bisa lihat coin nya itu Nggak semuanya bisa dimasukin ke zip up plus Hanya beberapa coin tertentu aja Kalau misalnya kamu ke bagian all Ini kan kamu bisa lihat coin nya banyak banget Tapi kalau misalnya zip up plus Ini cuma ada sebagian ya man Crypto ini merupakan yang merupakan cryptocurrency Kalau zip stock ini Ini merupakan saham ya man Tapi di sini kita bakal menggunakannya untuk membeli crypto Nggak membeli saham Kalau misalnya kamu cek ke bagian wallet Di sini adalah total wallet kamu Di sini kamu bisa lihat total walletku 50 ribu Nah gimana cara kita untuk melakukan deposit Caranya adalah kamu tinggal klik ke bagian deposit ini Nah di sini kamu tinggal pilih Kamu pengen ngisi ke apa Seperti biasa kita bakal isi ke IDR Jadi kita klik IDR di sini Lalu kita tinggal tunggu loading sebentar Nah di sini kan ada berbagai macam metode pembayaran Kamu bisa membayar menggunakan virtual account BRI CIMB, Mandiri, atau Permata Dan di bawahnya kamu juga bisa melakukan top up Menggunakan e-wallet Tapi aku di sini kurang rekomendasikan Kenapa? Karena kalau misalnya kamu top up menggunakan e-wallet Ini bakal kena lumayan gede fee nya Kamu bisa lihat e-wallet Kita klik di bagian sini Nih kamu bisa lihat fee nya itu di angka 1,5% Yang artinya fee nya itu nggak bersifat flat ya Kalau katakan kamu masukin 100 ribu Kamu bakal kena fee nya 1.500 Nah kalau misalnya kamu masukin 10 juta Itu fee nya udah 150 ribu ya men Maka dari itu aku nggak rekomendasi Kalau misalnya kamu menggunakan e-wallet ini Aku lebih merekomendasikan Kamu menggunakan bank Apalagi kalau misalnya transfernya besar Nah kalau misalnya kamu menggunakan virtual account bank Kamu bisa lihat ya Metode pembayarannya cukup banyak Yaitu BRI, CIMB, Mandiri, dan Permata Tapi kelemahannya di sini Kita masih belum bisa membayar menggunakan BCA ya men Karena seperti biasa kan BCA yang paling banyak digunakan Kali ini mungkin aku bakal menggunakan BRI aja Walaupun aku nggak punya banknya Tapi setidaknya kita bisa melakukan transfer melalui bank NEO Yaudah kita tinggal klik ke bagian BRI di sini Kita tinggal copy account number ini ya men Nah berikutnya aku tinggal buka aplikasi NEO Bankku Nah di sini aku udah siapin uang sebanyak 100 ribu rupiah di NEO Bankku Cara transfernya gimana? Kita tinggal klik ke bagian transfer ini Kemudian di sini kita tinggal pilih transfer ya men Setelah itu kita tinggal masukin nomor account yang tadi Kita tinggal tempel di sini Kemudian kita pilih banknya Banknya adalah BRI Kamu juga bisa menggunakan bank lain Karena menggunakan NEO Bank ini Ini bakal nggak dikenakan biaya sama sekali Itu yang aku suka dari bank digital Yaitu kita bisa switching tanpa kena biaya Yaudah kita tinggal masukin 100 ribu di sini Kalau udah seperti ini Kamu tinggal pencet ke bagian lanjut ini ya men Nah di sini kamu bisa lihat Biaya yang dikenakan itu 0 Biaya transfernya 0 Rekening pengirimnya Tambungan NEO Tujuannya adalah ke BRIVA Zipmax Daniel Yaudah kita tinggal pencet konfirmasi di sini Lalu masukkan pin seperti biasa Kalau udah beres Nanti bakal ada notifikasi seperti ini Transfer berhasil Kita tinggal pencet selesai di sini Kalau misalnya kita ke Zipmax nya Kemudian kita back Kita back lagi Sekarang total walletku Udah menjadi 150 ribu rupiah Yaudah sekarang kita bakal coba Untuk melakukan pembelian cryptocurrency ya men Gimana caranya? Kita tinggal ke bagian market Nah di sini kamu tinggal pilih Crypto apa yang pengen kamu beli Katakan di sini aku pengen beli di ETH Yaudah aku tinggal klik ETH di sini Kemudian aku tinggal pencet bagian buy ini ya Nah di sini seperti biasa Ada angka bid dan over nya Atau bid dan as nya Kamu tinggal pilih Kamu pengen belinya di harga berapa ya men Di sini kamu bisa lihat Harga termurah yang dijual Itu di angka 17.114 Sekian Yang sebelah kiri ini adalah orang pengen membeli Dengan harga segitu Kalau misalnya kamu pengen jual Kamu liatnya yang sebelah sini Sebelah kiri Kalau misalnya kamu pengen beli Liatnya yang sebelah kanan ya men Yaudah kita bakal langsung beli Dengan harga yang ini Atau kita hajar kanan ya men Nah di sini Kamu tinggal masukin Berapa ETH yang pengen kamu beli Kalau misalnya kamu beli 1 ETH Maka kamu perlu dana sebanyak 17 juta Tapi kalau misalnya Kamu pengen masukin sesuai dengan angka rupiahnya Kamu tinggal isinya yang bagian bawah aja Misalnya di sini aku isi 50 ribu Nah ini secara otomatis Kita bakal langsung ditentuin ya Kita akan membeli sebanyak 0,0029 ETH Di sini kamu bisa lihat Taker fee nya dan maker fee nya Yaitu 0,2% Terus di sini kamu juga bisa pilih 25%, 50, 75, atau 100 Itu maksudnya kamu menggunakan Berapa persen dari keseluruhan dana kamu Yaudah kita tinggal pencet Confirm di sini ya men Di sini kamu bisa lihat Ada fee nya Yaitu 0,00058 ETH Yaudah kita tinggal pencet Confirm di sini Order accepted Kalau misalnya kita go to transaction Sekarang ini masih menjadi Open order ya men Nanti kalau misalnya udah terjadi Pasti dia bakal masuknya Ke bagian trade sini Nah kalau misalnya nanti Udah kebeli Di bagian home nya disini Udah menjadi Bought ethereum With IDR ya Kamu bisa lihat Account summary disini Nah aku udah berhasil Membeli 0,0029 ETH Jumlah saldoku pun Udah berkurang Jadi 100.433 Jadi gitu ya men Saat ini aku udah memiliki 0,0029 ETH Yaudah gimana cara kita Masukkan ke Zip lock nya Supaya kita mendapatkan Return harian Caranya adalah dengan kita Klik ke bagian Zip up ini ya men Setelah itu Kita tinggal scroll sampai bawah Kita pencet accept Kita pencet accept disini Nah disini kita tinggal Pilih ke bagian transfer ini Nah disini kamu bisa pilih ya Kamu pengen transfer nya itu Dari mana Dari trade wallet kamu Ke Z wallet Disini aku bakal masukin ETH ku Kalau misalnya kita pengen Masukin semua Kita tinggal pilih yang 100% Kamu juga bisa masukin Berapapun yang kamu mau ya Misalnya kamu pengen Masukin 0,001 ETH Ya bisa juga Atau kamu punya 5 ETH Tapi kamu cuma masukin 1 ETH Bisa juga Nah disini Mungkin aku bakal coba Masukin 100% Dari total kepemilikan ETH ku Yaudah kita tinggal pencet Confirm disini Setelah itu kita tinggal pencet Confirm element Nah transfer successful Kita udah berhasil Transfer sekian ETH Into Z wallet Go to Z wallet Z wallet ini Adalah tempat kita Untuk nge-staking ETH nya Supaya kita mendapatkan Return harian Nah kalau misalnya Kamu klik ke bagian VIP ini Ini adalah member level Yang kemarin Kita udah baca di website nya Semakin banyak Kamu memiliki Coin ZMT Maka diskon yang kamu dapat Akan semakin tinggi Dan juga Staking kamu Return nya bakal semakin tinggi Jadi seperti itu Ini kamu bisa lihat Kalau misalnya kamu VIP 0 Di sini trading fee nya Nggak ada diskon Tapi kalau udah VIP 1 Trading fee nya Diskon 10% Terus diskon 20% Begitu juga Dengan bonus Crypto di zip up nya Kamu bisa lihat Up to 6% Kalau misalnya kita naik lagi Up to 7% Up to 8% Sehingga paling tinggi Kita bisa mendapatkan Up to 10% Yaitu di VIP 4 Trading fee nya juga diskon 50% Ini kalau misalnya Kita udah mengunci Sebanyak 20.000 ZMT Nah untuk mencapai VIP 4 Kan kita perlu membeli Sebanyak 20.000 ZMT Kalau misalnya 1 ZMT harganya 9.000 Berapa uang yang kita butuhkan Kita tinggal 9.000 Dikalikan dengan 20.000 Kali 20.000 Kalau misalnya kita hitung Di sini kita perlu Dana sebanyak 180 juta Untuk bisa mendapatkan VIP 4 ini ya teman Kira-kira Sekitar segitu Nah apakah aku merekomendasikan Aku pribadi Kalau misalnya di cryptocurrency Aku nggak taruh Uangku yang banyak Karena aku udah tahu Kalau cryptocurrency itu Merupakan investasi yang tinggi resiko Terus juga Seperti yang kamu ketahui Belakangan keadaan ekonomi Lagi nggak menentu Jadi kalau misalnya Kamu pengen investasi Di sini pun Aku rekomendasikan Kamu jangan taruh Dana yang terlalu besar Dalam portfolio cryptocurrency Karena ini bisa jadi Investasi yang sangat tinggi resiko Nah karena tadi Aku udah masukin ke Zip Aplus Kalau kamu cek ke bagian wallet Di sini Kamu bisa lihat ya Dimana aku punya Total wallet 149.000 Tapi trade walletnya Udah menjadi 100.000 Karena tadi 50.000 yang aku pakai Buat membeli ETH Kemudian Zip walletku Udah menjadi 49.000 Sekian Karena tadi Aku udah masukin ETHku ke Zip wallet Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan Passive income harian ya Jadi ini sedikit berbeda Dengan pintu Dimana kalau di pintu Kita dapat Passive income-nya per jam Kalau di Zip Max ini Kita bisa mendapatkan Passive income-nya per hari ya Nah kalau misalnya Di bagian profil ini Hanya untuk Kalau misalnya Kamu pengen Mengganti data diri kamu Kamu bisa cek juga Verifikasi Kamu bisa atur Currency mata uang Terus bisa juga Mengatur bahasa Dan juga negara ya Nah disini Kamu juga bisa atur Temanya Kamu bisa atur Keamanannya PIN Dan juga Biometric unlock Kalau misalnya Kamu pengen Masukin sidik jari Saat kamu melakukan login Kalau kamu butuh Team support Kamu juga bisa Chat disini Nah jadi gitu ya ya Cara untuk Untuk berinvestasi Cryptocurrency di Zip Max ini Kalau misalnya Kamu ada pertanyaan Kamu boleh tulis di kolom komentar Dan juga mungkin Nanti aku bakal bahas Mengenai hal-hal lainnya Yang terkait dengan Zip Maxing ya Nah mungkin sekian aja Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Semua Dan akhir kata Jangan lupa untuk selalu Invest in yourself Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye